Kisah si pedang terbang jelit menam. Melihat wajah kakek itu, dia teringat kepada mendiang Kong Hwi Ho Siang yang mempunyai wajah seperti wajah anak kecil. Wajah kakek ini pun segar kemerahan dan tidak terhias keriput walaupun tubuhnya tidak gemuk seperti Kong Hwi Ho Siang. Tubuh kakek ini tegap dan kurus. Rambut, kumis dan jenggotnya putih seperti benang sutra putih. Karena baru saja dia nyaris tewas, juga telah terpukul, kemudian semalam suntuk mengikuti kakek itu melakukan perjalanan seperti terbang, Han Lin merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan lelah sekali, maka dia pun mencontoh kakek di depannya dan memejamkan mata, beristirahat. Ketukan tongkat pada batu membangunkan Han Lin dan ternyata hari telah menjelang siang. Matahari telah naik tinggi dan kakek itu memandang kepadanya dengan senyum aneh. Senyum itu seperti sinar matahari pagi yang menghidupkan, hangat dan menimbulkan gairah hidup, penuh kepasahan, kesabaran, kewajaran. Suhu kata Han Lin dan dia pun mengubah kedudukan kakinya yang tadi bersilah kini berlutut. Han Lin, duduklah bersilah seperti tadi dan sekarang ceritakan segalanya tentang dirimu, terdengar kakek yang hanya dikenalnya dengan sebutan Lo Jin, orang tua, itu berkata dengan lembut. Senaranya bagaikan desirangin bermain-main di antara daun pohon dan ujung rumput. Han Lin menaati perintah gurunya dan kembali duduk bersilah, lalu berkata, Teo Chu kira suhu sudah pasti telah mengetahui hal mengenai diri Teo Chu. Perlukah lagi Teo Chu menceritakannya sendiri suara tawa kakek itu mempunyai daya tular yang kuat sehingga Han Lin juga ikut tertawa. Tawa maupun tangis merupakan suara asli dari semua manusia di dunia ini. Biarpun bahasa antara bangsa berbeda, namun tawa dan tangis semua bangsa tidak ada bedanya karena suara tawa dan tangis itu mengandung seluruh perasaan, maka mudah sekali menular kepada orang lain. Demikian pula tawa kakek itu yang wajar, tidak dibuat-buat, tidak pula mengandung sesuatu yang lain, seperti tawa seorang bayi yang mendatangkan rasa gembira dalam hati setiap orang yang mendengarnya, maka Han Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut tersenyum lebar. Hahaha, Han Lin orang yang mengaku tahu adalah orang yang tidak tahu. Ceritakanlah semuanya sejak engkau kecil sampai sekarang ini tiba-tiba Han Lin menyadari. Kakek ini jelas bukan manusia biasa. Kalau tanpa diberitahu kakek ini sudah mengetahui namanya, tentu telah mengetahui segala tentang dirinya. Kenapa masih bertanya dan menginginkan dia bercerita? Tentu untuk mengujinya, menguji kejujurannya. Maka, tanpa ragu-ragu lagi dia pun bercerita tentang dirinya, semenjak dia hidup sebagai seorang pangeran kecil, putra Siasu Beng dan Yang Kuibi sampai terjadinya penyerbuan pasukan Teng yang memasuki kota raja dan kedua orang tuanya ikut bertempur. Betapa dia diungsikan oleh Li Uma yang kemudian dianggap sebagai ibunya. Betapa dia menjadi murid Kong HWI Hoshiang di kelenteng dekat puncak bukit ayam emas itu dan tentang munculnya tiga orang datuk sesat bersama seorang pemuda, dan betapa Kong HWI HWI Hoshiang, Chun Hoshio dan Kun Hoshio terbunuh oleh para datuk sesat itu. Kemudian tentang ibunya yang melempar diri ke dalam jurang menyusul dirinya yang terpukul dan terjungkal ke dalam jurang itu. Agaknya Tuhan belum menghendaki mati, suhu, maka Te'o Chu berhasil menangkap cabang pohon dan tidak terbanting ke dasar jurang. Akan tetapi Ibu Li Uma ia tewas dan Te'o Chu kubur jenazahnya di dasar jurang itu, kakek itu mengangguk-angguk. Belum kau ceritakan tentang keadaan tubuhmu. Pukulan yang membuatmu terjungkal ke jurang itu adalah pukulan yang mengandung hawa beracun, akan tetapi engkau tidak keracunan. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi ah, maafkan Te'o Chu, suhu. Te'o Chu sampai lupa, kata Hon Lin, padahal dia sengaja melewatkan bagian itu untuk melihat apakah kakek itu mengetahui akan keadaan tubuhnya yang telah menjadi kebal terhadap racun itu. Dengan tersipu karena ternyata kakek itu mengetahui segalanya titik. Dia pun menceritakan dengan jelas akan peristiwa pertemuannya dengan Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong yang pertama kalinya, ketika dia terkena pukulan dari depan dan belakang oleh kedua orang datuk itu, ditambah lagi gigitan ular senduk kepala putih yang membuat tubuhnya dimasuki tiga macam racun sekaligus. Menurut keterangan Mendi yang suhu Kong Hwe Iho Siang, akibat tiga racun itu, tubuh Te'o Chu menjadi kebal terhadap racun, demikian dia mengakhiri ceritanya dan kakek itu pun mengangguk-angguk senang. Demikianlah, mulai hari itu, Hon Lin menjadi murid kakek yang hanya dikenal sebagai Lo Jin. Dan ternyata kemudian oleh pemuda remaja ini bahwa kakek itu adalah seorang manusia yang amat sederhana, juga aneh sekali. Kadang hanya cukup hidup sehari dengan beberapa helai daun dan seteguk air saja, kadang tidak ada entah kemana sampai beberapa hari, lalu muncul kembali. Akan tetapi dia menganggap semua itu wajar karena memang demikianlah keadaan Lo Jin. Dan dia mulai menerima gemblengan dari kakek aneh itu. Namun, Lo Jin mengatakan bahwa semua ilmu yang diajarkannya itu adalah ilmu untuk mempertahankan keselamatan jasmani, dan ilmu-ilmu itu adalah ilmu untuk dipergunakan selagi hidup di dunia ini dan kelak ilmu-ilmu itu akan musnah bersama raga. Karena itu dia tidak boleh terikat kepada ilmu-ilmu itu, dan untuk dapat membebaskan diri dari segala sesuatu, dia harus memiliki dasar yang satu, yaitu kewajaran yang berarti penyerahan. Menyerah sebagai dasar semua ikhtiar hidup, menyerah secara mutlak kepada Seng Maha Pencipta, seperti halnya bumi, matahari, bulan, bintang dan segala makhluk di alam ini yang tidak dikuasai nafsu daya rendah dan hidup selaras dengan Tuh, kekuasaan Tuhan. Darah itu berusia 18 tahun, cantik jelita bagaikan setangkai bunga mawar rimba. Mukanya berbentuk bulat telur dan kulit mukanya halus putih kemarahan. Wajah yang bentuknya indah itu dihias rambut bagaikan mahkotanya, rambut yang halus lebat dan hitam mengkilat, digelung ke atas, diikat dengan pita setera kuning dan dihias tusuk sanggul dari batu kemala. Sepasang matanya lebar dan sinarnya tajam. Hidungnya mancung dengan cuping hidung tipis yang dapat berkembang kempis dengan lucunya. Mulutnya penuh gairah hidup dan selalu tersenyum bersama matanya, senyum yang amat manis, apalagi kalau lesung pipit di kedua pipinya nampak. Tubuhnya padat dan ramping, dan dibalik kelembutannya sebagai seorang darah remaja, terkandung suatu kekuatan yang hebat, yang dapat nampak pada lekukan di dagu dan tubuh yang tegak dan dada yang membusung. Gerak-geriknya lincah, matanya memandang penuh gairah dan kejenakaanlah berdiri di bawah sebatang pohon, punggungnya hanya terpisah seperempat meter saja dari batang pohon dan ia berdiri tegak, dengan metu dan mulut tersenyum ke arah wanita yang berdiri dalam jarak sekitar lima puluh kaki. Dan di atas ubun-ubun kepalanya, di depan sanggulnya, terletak sebutir buah apel merah. Meili kau lepas saja sanggulmu yang tinggi itu agar jangan sampai ada yang terbabat wikiam, pedang terbang kata wanita yang berada di depannya dalam jarak lima puluh kaki itu. Wanita itu berusia kurang lebih 39 tahun walaupun nampak jauh lebih muda, pakaiannya seteraserba hitam, wajahnya juga cantik dan mirip sekali dengan wajah gadis itu, tubuhnya masih padat ramping dengan pinggang kecil dan pinggul besar. Wanita cantik ini nampak gagah perkasa dan dibalik kecantikannya dan kelembutannya sebagai seorang wanita tersembunyi sifat gagah yang mudah dilihat dari sinar matanya yang tajam mencorong. Ia memang bukan wanita sambarangan. Ia adalah seorang pendekar wanita yang pernah mengegerkan dunia perselatan karena sepak terjangnya yang menghiriskan lawan mengagumkan kawan. Namanya Kang Kim Hong dan ia ibu kandung gadis jelita itu yang bernama Yang Mei Li. Kang Kim Hong ini istri Yang Chin Hong, putra bangsawan tinggi yang pernah menjadi perdana menteri, yaitu Mendiang Yang Kuk Tiong, seperti istrinya, Yang Chin Hong juga seorang pendekar yang tangguh karena dia adalah murid dari Sintung Kai Ong, raja pengemis tongkat sakti, seorang datuk dunia perselatan yang terkenal. Namun, istrinya, Kang Kim Hong, lebih hebat lagi karena istrinya ini murid He Klyong, naga hitam, Kwan Bok Chu seorang pendekar sakti yang aneh, yang telah merangkai ilmu pedang yang amat hebat, yaitu ilmu pedang He Klyong Rui Kiam, pedang terbang naga hitam. Dapat dibayangkan betapa bahagianya Yang Mei Li, gadis berusia 18 tahun yang suka belajar ilmu silat itu karena ia langsung dibimbing oleh ayah ibunya yang keduanya memiliki ilmu kepardayan silat yang tinggi. Dan pada sore hari itu, mereka melakukan latihan ilmu silat dan ibunya memberi petunjuk dan contoh kera menggunakan ilmu He Kiyong, pedang terbang. Mendengar ucapan ibunya, Mei Li lalu melepas sanggulnya membiarkan rambutnya yang hitam lebat itu terurai lepas, panjang sampai ke pinggulnya. Kini buah apel itu terletak di atas rambut yang padat menutup ubun-ubun kepalanya. Jangan bergoyang terdengar nyonya cantik itu berseru dan ia menggerakkan tangan kanannya. Sebatang pedang kecil yang berada di tangannya meluncur bagaikan anak panah cepatnya, berubah bentuknya menjadi sinar kilat menyambar ke atas kepala Mei Li. Singgat, cap pedang kecil itu meluncur dan tepat sekali membabat putus buah itu pada tengah-tengah dan pedangnya menancap di batang pohon. Apel terpotong menjadi dua, bagian atasnya terlempar jatuh dan bagian bawahnya masih berada di atas kepala Mei Li. Mei Li menggerakkan kepala sehingga potongan apel itu terlempar jatuh pula dari atas kepalanya dan ia pun bertepuk tangan memuji. Hebat, ibu memang hebat serunya gembira. Ken Kim Hang tersenyum dan kedua pipinya kemarahan. Air, anak nakal, engkau hendak menggoda ibumu. Apa sih hebatnya memotong buah apel itu dengan hui tiam, pedang terbang? Aku yakin engkau pun akan mampu melakukannya. Aku tadi hanya memberi contoh bagaimana untuk bersikap agar tanganmu mantap dan tidak keragu sedikitpun, air, ibu. Mana aku berani menggoda ibu biarpun mungkin saja aku dapat melakukan seperti yang ibu lakukan tadi, akan tetapi dipaksa bagaimanapun juga, aku tidak akan berani menyambit apel dengan hui tiam kalau apel itu ditaruh di atas kepala ibu. Hih, meleset sedikit saja ke bawah darah itu memejamkan kedua matanya dan menggerak-gerakan kedua pundaknya seperti orang yang merasa kengerian. Hemh, karena itulah maka aku sengaja memberi contoh padamu tadi, Meili. Ilmu memergunakan hui tiam bukan hanya tergantung kepada kemahiran tangan saja, melainkan terutama sekali keteguhan hati. Kalau hatimu seteguh baja, bidikanmu takkan meleset serambut pun dan jari-jari tanganmu akan mantap dan tidak tergetar sedikitpun juga. Gadis manis itu menjulurkan lidah, ujung lidah yang merah itu mengintai dari sepasang bibirnya dan ia pun menjawab, Aku tahu, ibu memiliki ketabahan hati seteguh baja. Ayah juga sering menceritakan kepadaku dan memuji-muji ibu. Mungkin aku yang telah berlatih dengan tekun memiliki kemahiran itu, akan tetapi keteguhan hati tak dapat dilatih, ibu. Betapapun keras hatiku, bagaimana mungkin aku berani memidik apel di atas kepala ibu? Sekarang tolong ibu lemparkan sebuah apel ke atas, aku akan mencoba daunkan jurus yang leong jocu, sepasang naga berebut mestika, dengan sepasang pedangku. Ken Kim Hang tersenyum, lalu mengambil sebuah apel dari dalam keranjang yang memang dipersiapkan untuk latihan, kemudian ia melempar buah itu ke atas. Mei Li dengan gerakan cepat sekali sudah mencabut keluar sepasang pedang yang bentuknya indah dan merupakan sepasang pedang pendek yang berkilauan saking tajamnya, dan pedang-pedang itu diberi tali sutera merah yang cukup panjang dan digulung dan dibelitkan di ujung gagang pedang. Sekali gadis itu mengeluarkan bentakan halus dan menggerakkan sepasang pedangnya, maka nampak dua sinar menyambar ke atas menyerang apel tadi dan meluncur dengan menyelang membabat buah apel. Buah apel itu terpotong menjadi empat oleh sepasang pedang, dan potongannya berjatuhan di atas tanah sedangkan sepasang pedang itu meluncur kembali ke arah kedua tangan Mei Li ketika ia menarik tali sutera itu. Dan cepat sekali, begitu sepasang pedang telah berada di kedua tangannya, sukar diikuti pandang mati saking cepatnya sepasang pedang itu telah kembali ke dalam sarungnya, hampir berbareng saatnya dengan jatuhnya empat kotong apel itu. Cukup bagus puji ibunya, sekarang coba perlihatkan Sian Li Kiam Sud, ilmu sepasang pedang terbang, yang telah digabung dengan Sian Li Kiam Sud, ilmu pedang Dewi. Berlatihlah yang sungguh-sungguh, karena aku akan menyerangmu dengan apel-apel ini, dan aku akan menyerang dengan sungguh-sungguh Mei Li segera mencabut sepasang pedangnya dan kini ia bersilap dengan sepasang pedang. Gerakannya indah seperti seorang Dewi menari-nari dan itulah Sian Li Kiam Sud yang ia pelajari dari ayahnya, akan tetapi kadang-kadang pedangnya menyambar lepas dari tangan untuk cepat berputar dan terbang kembali ke tangannya itulah Sian Li Kiam Sud. Dengan bantuan ayah dan ibunya, Mei Li berhasil menggabungkan kedua ilmu pedang yang ia pelajari dari ayah ibunya. Ken Kim Hang mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring dan ibu ini menyerang puterin fa dengan lemparan apel-apel dari dalam keranjang. Sambitan Ken Kim Hang bukan sambitan biasa, melainkan sambitan seorang ahli silat tingkat tinggi yang memiliki tenaga Sian Kang kuat, maka tentu saja buah-buah apel itu menyambar-nyambar seperti peluru meriam. Namun, sepasang pedang yang digerakkan dengan indahnya itu kini bergerak cepat sehingga lenyaplah bentuk sepasang pedang itu, berubah menjadi dua sinar yang bergulung-gelung membentuk perisai sinar dan semua buah apel yang menyambar tentu runtuh terbelah oleh sinar pedang yang amat tajam. Dalam waktu beberapa menit saja, puluhan buah apel itu habis terpotong-potong dan berserakan di atas tanah. Ken Kim Hang mengeluarkan suara melengking dan ibu ini pun kini menerjang maju dengan sepasang pedangnya sendiri, menyerang Meli dengan gerakan cepat. Dan terjadilah latihan pertandingan yang amat seru dan kalau ada orang lain kebetulan menjadi penonton, tentu tidak akan merasa tegang dan mengira bahwa kedua orang wanita itu benar-benar sedang berkelahi mati-matian. Memang ibu dan anak itu berlatih dengan sungguh-sungguh, mengerahkan tenaga dan kecepatan. Hal ini berani mereka lakukan karena keduanya sudah menguasai benar ilmu sepasang pedang terbang itu. Awas pedang tiba-tiba Meli berseru dan pedangnya yang kiri meluncur cepat dan ke arah leher ibunya, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Ken Kim Hang berusaha keras untuk mengalahkan puterinya dalam latihan ini, maka ia pun menggunakan sepasang pedangnya untuk menggunting atau menjepit pedang yang terbang menyerangnya itu dengan kedua pedangnya yang bergerak cepat, akan tetapi, begitu pedang kiri itu terjepit di antara sepasang pedang ibunya, Meli sudah membentak lagi dan pedang kanannya kini meluncur ke arah kaki ibunya. Ken Kim Hang mengeluarkan seruan kagum dan tubuhnya mencelat ke atas, dan dengan sendirinya jepitan kedua pedangnya terlepas dan sekali tarik, pedang kiri itu sudah melayang kembali kepada pemiliknya. Ken Kim H.C.N.G. melayang turun dan menyimpan kembali sepasang pedangnya sambil tersenyum. Tian Te Siang Leong, sepasang naga langit bumi, yang cukup bagus dalam penyeranganmu tadi, Meli. Akan tetapi, pedang kedua itu agak terlambat, kalau kau lepaskan pedang kanan itu sedetik lebih cepat, sebelum pedang kirimu terjepit, tentu akan membuat aku lebih repot, darah berusia 18 tahun itu memang telah menguasai sepasang pedang terbang dengan amat baiknya. Memang ia memiliki bakat besar dan ditambah ketekunannya dan kecerdikannya, maka dalam usia 18 tahun ia bahkan lebih mahir dibandingkan ibunya. Hal ini tidaklah terlalu aneh karena selain ayah ibunya yang menggembelengnya sejak ia masih kecil, juga Meli selama dua tahun terakhir ini menerima pengembelengan dari kakek gurunya, yaitu Heo Yong Kuan Bok Chu, guru ibunya. Yang Meli merupakan anak tunggal dari suami istri Yang Chin Hon dan Ken Kim Hong. Ayah dari Yang Chin Hon, yaitu Mendi yang Perdana Menteri Yang Kuk Tiong, kakak dari Mendi yang Selir Yang Puihui yang amat terkenal, terlibat langsung ketika terjadi pemberontakan dalam kerajaan Teng yang dilakukan oleh An Lu San. Dalam keributan pemberontakan itu, Yang membuat Kaisar Hsuan Tsung terpaksa melarikan diri dan diiringkan pula oleh Perdana Menteri Yang Kuk Tiong, Perdana Menteri ini tewas. Juga istrinya tewas membunuh diri ketika Kota Raja diserbut pemberontak. Perdana Menteri ini meninggalkan tiga orang anak, yaitu Yang Chin Hon sebagai anak tertua, kemudian masih ada dua orang adiknya, keduanya wanita, yaitu Yang Kui Lan dan Yang Kui Bi. Yang Kui Bi menikah dengan si Asu Beng pemberontak lain yang berhasil membunuh Han Lu San dan putranya, kemudian Yang Kui Bi, yaitu Ibu Kandung Siah Han Lin, gugur ketika pasukan pemerintah Teng merebut kembali Kota Raja. Sedangkan Yang Kui Lan yang menjadi istri pendekar Gau Bipai yang bernama Soe We San tinggal di Wuhan di pantai Yang Cek Yang. Biarpun tiga orang ini merupakan putra-putri Mendiang Menteri Yang Kok Tiong, namun Yang terlibat langsung dalam perang perebutan Mahkota Kerajaan dan hanyalah Yang Kui Bi yang menjadi istri Siah Subeng yang telah mengangkat diri sendiri sebagai kaisar baru menggantikan An Lu San. Yang Chin Hon dan adiknya, Yang Kui Lan, tidak mau melibatkan diri dan ketika pasukan Teng akhirnya berhasil merebut kembali tahta Kerajaan dari tangan Siah Subeng dalam tahun 766, kakak beradik ini tidak mencampuri. Ketika mendengar bahwa Kota Raja telah jatuh kembali ke tangan pasukan Teng yang dipimpin oleh Panglima Kok Tiong yang setia dan gagah perkasa, dan mendengar pula akan gugurnya Siah Subeng dan adiknya, Yang Kui Bi, Yang Chin Hon mencoba untuk mencari berita tentang adiknya itu di Kota Raja yang telah diduduki kembali oleh Kaisar Sutsung. Dia mendengar bahwa adiknya itu benar telah gugur, demikian pula suami adiknya. Akan tetapi dia tidak dapat menemukan keponakannya, Siah Han Lin yang baru berusia 5 tahun. Anak itu lenyap tak tentu rimbanya dan dia tidak berhasil menemukan jejaknya. Demikianlah sedikit riwayat Yang Chin Hon, ayah Yang Mei Li. Kini, Kerajaan Teng telah pulih kembali, telah berdiri kembali dengan tegaknya berkat kegagahan Panglima Kok Tiong. Akan tetapi, semenjak Kaisar Sutsung yang menggantikan Kaisar Hsuan Tsung merebut kembali Kota Raja dalam tahun 766, sudah beberapa kali terjadi penggantian Kaisar. Kaisar Sutsung hanya memerintah sampai tahun 768 saja sejak dinobatkan menggantikan ayahnya dalam tahun 755. Kemudian penggantinya, Kaisar Kwitsung, adiknya sendiri, memerintah sebagai Kaisar dari tahun 768 sampai 773. Kemudian, baru saja beberapa bulan yang lalu Kaisar Kwitsung meninggal dunia dan tahta kerajaan diserahkan kepada titik putranya, yaitu Kaisar Tetsung. Ketika kisah ini terjadi, Kaisarnya adalah Kaisar Tetsung. Karena pasukan Teng merampas kembali tahta kerajaan dengan bantuan banyak suku asing dari barat dan utara, maka setelah kerajaan Teng dapat dibangun kembali, suku-suku bangsa yang tadinya membantu itu menuntut balas jasa. Banyak di antara mereka yang tidak mau kembali ke kampung halaman, keenakan tinggal di daerah pedalaman kerajaan Teng berbagai bangsa tinggal bertebaran di wilayah Teng, di antara mereka adalah bangsa Arab yang tadinya merupakan pasukan Arab yang dikirim oleh Khalif Abu Jafar al-Mansur dalam tahun 756 untuk pembantu kerajaan Teng menghadapi pemberontakan yang telah menduduki kota Raja Tiang An, ada pula bangsa Nepal, Turki dan banyak suku bangsa lagi. Banyak di antara mereka telah menikah dengan wanita Han dan tinggal menetap di pedalaman. Namun, yang merupakan gangguan terbesar bagi kerajaan Teng yang baru saja menguasai kembali kota Raja Tiang An adalah gerakan dari bangsa Tibet di barat dan disusul gerakan kerajaan Nancao yang berkedudukan di Yunan, sebelah selatan. Gangguan dari barat dan selatan inilah yang merongrong kerajaan Teng sepanjang tahun-tahun mendatang. Yang Chinhon dan keluarganya tinggal di Lok Yang, kota besar yang merupakan ibu kota kedua setelah tiang. Yang An, dia menjadi saudagar rempah-rempah yang berhasil sehingga keadaan keluarganya cukup kaya. Dan biarpun dia sendiri seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, demikian pula istrinya, namun suami istri ini selalu menjaga agar mereka jangan sampai terlibat dalam urusan dunia kangong. Juga melih mereka pesan agar jangan mencari permusuhan. Gadis ini bukan saja digembleng ilmu silat tinggi, akan tetapi juga sastra dan kesenian lain. Mei Li memang cantik, kecantikan yang amat menarik seperti biasa kecantikan wanita yang berdarah campuran. Ibunya, Ken Kim Hong, adalah seorang peranakan hitan, ayahnya orang hon dan ibunya orang hitan. Dan Mei Li juga mewarisi kecantikan campuran dari ibunya. Seperti juga Chin Hong, Kim Hong juga sudah yatim piatu. Ayahnya, seorang perwira bernama Ken Bu, belum lama ini meninggal dunia karena terluka dalam pertempuran kemudian menderita sakit sampai berbulan-bulan. Heo Yong Kuan Bok Chu, guru Ken Kim Hong, pernah berkunjung ke rumah muridnya sekitar 3 tahun yang lalu. Atas permohonan muridnya, juga yang tapi, maaf ada halaman yang hilang, sudahlah, jangan merisaukan yang bukan-bukan, kata Yang Chin Hong dan dia merangkul istrinya dengan penuh perasaan sayang. Suasana menjadi sunyi dalam kamar itu. Di kota Wuhan, Sow Wui San dan istrinya, Yang Puilan, berdagang kain dan mempunyai sebuah toko yang cukup besar. Mereka hidup serba kecukupan dan tenang, tidak pernah suami istri pendekar ini menonjolkan diri sebagai jagoan. Biarpun demikian, diam-diam mereka berdua menggembeleng anak tunggal mereka, yaitu Sow Kian Bu yang telah berusia 19 tahun. Sow Wui San telah berusia 45 tahun. Dia seorang murid Gobi Pai yang terpandai, seorang yang sejak muda sudah yatim piatu dan bertualang di dunia persilatan sebagai seorang pendekar yang lincah jenaka dan gembira, namun cerdik dan lihai sekali. Wajahnya cukup tampan dengan bentuk yang bulat, matanya membayangkan kecerdikan dan mulutnya membayangkan keramahan dengan senyum yang agaknya penuh pengertian. Tubuhnya sedang dan kekar. Sebagai seorang ayah, dia menurunkan semua ilmu silatnya kepada Sow Kian Bu, di samping mengharuskan putranya itu mempelajari kesusastraan dari seorang guru sastra yang sengaja dia bayar untuk mendidik putranya. Istrinya, Yang Kuilan, juga mengajarkan ilmu-ilmunya yang ia dapat dari Kong Hwi Ho Siang. Yang Kuilan berusia 39 tahun akan tetapi nampak jauh lebih muda. Wanita ini memang cantik jelita, kecantikan yang lembut dan agung, ia mirip sekali dengan bibinya yang terkenal, mendiang selir kaisar yang bernama Yang Kuihui. Setitik tahilalat di dagu kirinya menambah kemanisan wanita yang sudah separuh. Maya inilah merupakan istri yang cocok sekali bagi Sow Kian Bu, kalau suaminya seorang yang lincah jenaka suka bergurau, seng istri pendiam dan agung sehingga keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. Seperti juga kakaknya, Yang Chin Han, Kuilan bersama suaminya juga merasa gelisah ketika mendengar tentang gugurnya adiknya, Yang Kuili bila pun berusaha mencari keponakannya, putra adiknya itu yang bernama Siahan Lin, namun tidak berhasil menemukan jejak anak yang hilang dalam keributan dan ketika kota raja diserbu pasukan teng atas persetujuan kedua pihak, Sow Kui San dan Yang Kuilan mengikat petali perjodohan putra mereka dengan putri kakaknya. Ketika dua pasang suami istri ini mengikat petali perjodohan anak mereka, Kian Bu berusia dua tahun dan Mei Li berusia satu tahun, sedikitnya setahun sekali, kedua keluarga itu saling datang berkunjung sehingga Kian Bu dan Mei Li mulai berkenalan dan bersahabat karena setiap kali datang berkunjung, tentu keluarga yang berkunjung itu bermalam sampai seming lamanya. Ketika mereka berusia lima enam tahunan, mereka diperkenalkan sebagai saudara Misan. Baru setelah mereka mencapai usia belasan tahun, orang tua mereka memberitahu bahwa mereka sudah saling dijodohkan. Di luar pengetahuan kedua orang tua masing-masing, ketika tiga tahun yang lalu Kian Bu bersama orang tuanya datang berkunjung, diam-diam Kian Bu dan Mei Li mengadakan pertemuan empat metu dan sambil berbisik-bisik mereka berdua menyatakan ketidakpuasan hati mereka bahwa mereka itu sejak kecil saling dijodohkan. Keduanya memiliki perasaan yang sama, yaitu bahwa mereka saling menyayang. Sebagai kakak dan adik Misan, dan mereka pun keduanya merasa tidak bebas dan terikat oleh perjodohan yang dipaksakan di luar kehendak mereka itu. Dan sejak tiga tahun yang lalu itu, keduanya selalu menolak kalau diajak berkunjung. Baik orang tua Kian Bu maupun orang tua Mei Li tidak memaksa dan mengira bahwa keduanya sudah mulai dewasa dan agaknya mulai merasa malu untuk berkunjung ke rumah tunangan mereka. Soe Wui San dan istrinya, yang puilan, sudah mendengar bahwa Mei Li telah mendapat kemajuan pesat dalam ilmu silatnya berkat bimbingan langsung dari kakek gurunya, yaitu si Naga Hitam. Oleh karena itu, suami istri ini berusaha keras untuk menggembeleng putera mereka agar dapat mengimbangi tingkat kepandayan Mei Li, karena sebagai seorang calon suami, sebaiknya kalau tingkat kepandayannya tidak tertinggal jauh oleh calon istrinya. Maka, selama tiga tahun ini mereka mewariskan semua ilmu mereka kepada Kian Bu, bahkan menggabungkan imu silat Gobi Pai dengan ilmu silat yang dikuasai yang kuilan yang bersumber dari aliran Siaulim Pai. Pada hari itu, pagi-pagi sekali, setelah mereka mengamati putera mereka berlatih silat pedang, So Ngui San dan Yang Kuilan mengajak Kian Bu untuk berbicara di dalam. Toko mereka belum dibuka karena selain hari masih terlalu pagi, juga dua orang pembantu penjaga toko mereka belum datang. Kian Bu, bersiap-siaplah engkau seminggu lagi kita bertiga akan pergi berkunjung ke Lok Yang, kata So Ngui San. So Ngui San mengangkat mukai memandang ayahnya, lalu ibunya. Akan tetapi wajah ayah dan ibunya itu tidak berbeda, keduanya memandang dengan sinar matah, tajam dan sikap mereka meyakinkan, tanda bahwa mereka berdua serius. Kian Bu berpura-pura dan bersikap tenang dan biasa. Kalau ayah dan ibu merasa rindu kepada keluarga Pek Kau, Ua, Yang Chin Han, silakan ayah dan ibu yang pergi berkunjung ke Lok Yang. Aku akan tinggal di rumah saja, mengurus toko, tidak bisa, Kian Bu, kata yang kuilan dengan lembut. Sekali ini engkau harus ikut karena ada urusan yang amat penting, pemuda itu memandang ibunya. Urusan amat penting apakah, ibu kita harus memenuhi janji, Kian Bu, kata pula ibunya. Janji? Aku tidak merasa berjanji kepada siapapun, ibu, Kian Bu, seminggu lagi, yang Meli tepat berusia 18 tahun dan tindalah saatnya bagi kita untuk memenuhi janji, yaitu membicarakan dan menentukan hari pernikahanmu dengan Meli. Karena yang akan dibicarakan mengenai pernikahanmu, maka tentu saja engkau harus ikut, kata ayahnya. Sejenak Kian Bu mengangkat muka memandang ayahnya. Dua pasang neta yang sama tajamnya beradu pandang, akan tetapi Kian Bu segera menundukkan muka, tidak ingin ayahnya meihat perlawanan dalam sinar matanya. Agaknya yang Kuilan dapat merasakan isi hati putranya, maka ia berkata dengan suara menghibur dan penuh kesayangan. Kian Bu, ingatlah bahwa sejak engkau berusia dua tahun, engkau telah kami tunangkan dengan Meli yang ketika itu berusia satu tahun. Sekarang, ia telah berusia delapan belas tahun dan engkau sembilan belas tahun, sudah tiba saatnya memenuhi janji kita kepada perhumu. Dan engkau sendiri melihat bahwa pilihan kami tidak keliru. Meli seorang darah yang cantik jelita dan gagah perkasa sungguh cocok sekali menjadi istrimu. Kiranya akan sulit ditemukan seorang gadis yang lebih sepadan untuk menjadi jodohmu, Kian Bu-Kian Bu menghela nafas panjang, lalu dia memandang kepada ayah dan ibunya, bergantian, kemudian dia memberanikan diri bertanya, ayah dan ibu, dahulu, tentu ayah dan ibu pernah juga muda seperti aku, bukan ayah dan ibunya menjawab berbareng. Tentu saja titik dan ayahnya menambahkan sambil tertawa. Bukan hanya pernah muda seusiamu, Kian Bu, juga aku pernah menjadi bayi, hahaha bukan begitu maksudku, ayah. Akan tetapi apakah ayah dan ibu dahulu juga eh, sudah dijodohkan sejak masih kecil suami istri itu terkejuti dan saling pandang, tidak menyangka putera mereka akan bertanya demikian. Keduanya menjeleng tanpa menjawab. Atau apakah dahulu ibu adalah pilihan kakek? Dan nenek yang, dan ayah adalah pilihan kakek. Dan nenek sopemuda itu mengejar dan sekarang mengertilah ayah dan ibu itu ke mana arah pertanyaan Kian Bu. Kian Bu, kami mengerti apa yang kau pikirkan dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu, kata Soe Wee San, kini wajahnya yang biasanya periang itu nampak serius. Akan tetapi, keadaanku dan keadaanmu sungguh jauh berbeda. Ibumu dan aku memang berjodoh karena pilihan sendiri, akan tetapi ketika kami saling berjumpa dan saling jatuh cinta, kami berdua adalah yatim Piatu, Kian Bu, kami dan Pek, Humu yang Cinhon bersama istrinya menjodohkan engkau dan Meili dengan niat yang baik sekali. Kami tidak memaksamu, akan tetapi, bukankah pilihan kami itu, amat tepat? Apakah-apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau telah jatuh cinta kepada seorang gadis lain kini pandang mata suami istri itu menatap wajah putera mereka penuh selidik? Tidak, ibu. Hanya aku merasa, eh, ganjil dan lucu kalau memikirkan bahwa aku harus berjodoh dengan adik Meili. Aku selalu merasa bahwa ia seperti adikku sendiri sehingga janggalah membayangkan ia menjadi jodohku. Pada saat itu, pembantu toko datang dan melaporkan bahwa di luar ada seorang tamu ingin bertemu dengan cuan rumah dan katanya bahwa tamu itu datang dari Lok Yang. Mendengar ini, Soh Ngui San segera keluar, diikuti istrinya yang ingin sekali tahu berita apa yang dibawa utusan dari Lok Yang itu, karena sudah pasti berita itu datang dari kakaknya. Dugaannya benar. Orang itu adalah utusan Yang Chin Hon yang mengantarkan surat. Setelah memberupah tambahan kepada utusan itu, Soh Ngui San dan istrinya membawa surat itu ke dalam. Utusan tadi mengatakan bahwa pengirim surat tidak minta balasan, maka dia lalu pergi lagi, tidak menanti jawaban. Dan setelah mereka membaca isi surat, memang tidak diperlukan balasan. Surat itu menyatakan bahwa dengan minta maaf keluarga di Lok Yang, itu minta agar ketentuan hari pernikahan diundur antara 1 sampai 2 tahun. Alasan yang dikemukakan Yang Chin Hon mengenai pengunduran itu adalah karena Meili berkeras ingin pergi merantau mencari pengalaman sebelum menikah dan bahwa mereka tidak dapat menahan keinginan hati putri mereka itu. Suami istri itu saling pandang dan mereka berdua dapat memaklumi. Meili adalah putri suami istri pendekar, maka kalau timbul hasad ingin merantau dan mencari pengalaman, maka hal itu wajar saja. Ketika Kian Bu diberitahu akan pengunduran itu, wajahnya berseri dan dia tidak menyembunyikan kegembiraannya. Hahaha, sudah kuduga Limoy akan melakukan hal itu karanya gembira. Eh, bagaimana engkau dapat menduga tanya ibunya? Kian Bu, apa yang terjadi dengan kalian? Tanya pula ayahnya. Kian Bu masih tersenyum. Tidak apa-apa, ayah. Hanya aku dapat menduga bahwa ia pun tentu tidak suka dengan ikatan jodoh yang sudah ditentukan sejak kecil itu. Kukira perasaan kami tidak jauh berbeda, dan aku pun ingin pergi mencari pengalaman, apa? Hendak kemana engkau? Tanya ayahnya. Kian Bu tersenyum memandang ayahnya. Dari ayah dan dari ibu aku seringkali mendengar betapa ketika muda dahulu, baik ayah maupun ibu banyak mi lakukan petualangan di dunia kangong. Apakah sekarang ayah dan ibu merasa heran kalau aku pun ingin mencari pengalaman dan meluaskan pandangan dengan merantau barang setahun dua tahun? Aku ingin sekali mencari jejak kakak Siahan Lin, putri kuibi yang hilang tanpa meninggalkan jejak itu. Juga aku ingin mencari dan bertemu dengan Sukong, kakek guru, Kong Hwe Iho Siang, dan berkunjung ke Gobi Pai, bertemu dengan para suhuri Gobi Pai, So Ngui San dan Yang Kuilan tidak mampu mencegah putera mereka yang hendak pergi merantau. Mereka hanya dapat memberi banyak nasihat kepada putera mereka agar berhati-hati dan tidak menanam bibit permusuhan di dunia kangong. Dua hari kemudian, berangkatlah pemuda yang kini nampak bergembira itu, meninggalkan Wohon dan membawa buntalan pakaian yang digendongnya di punggung, membawa sebatang pedang dan dengan wajah berseri-seri dia pergi menuju ketianan, kota raja di mana dia ingin mencari jejak kakak misannya, yaitu Siahan Lin, putera mendiang bibinya. Yang Kuibi. Apa yang terjadi dengan Mei Li dan mengapa pula gadis itu tiba-tiba saja pergi merantau seperti yang diceritakan Yang Chin Hon dalam suratnya kepada So Ngui San dan Yang Kuilan. Seperti juga yang terjadi dengan Kian Bu, ketika Mei Li mendengar dari ayah ibunya bahwa waktu yang dijanjikan oleh dua keluarga itu tiba, yaitu untuk menentukan hari pernikahan, Mei Li mengerutkan alisnya dan membantah dengan keras. Tidak, ayah dan ibu. Aku belum ingin menikah katanya memrotes. Akan tetapi, urusan ini telah ditentukan dan telah dijanjikan dalam waktu sebulan ini, keluarga So akan datang dan kita semua akan membicarakan penentuan hari pernikahan, kata ibunya. Benar, Mei Li, janji haruslah ditepati, kalau tidak, bagaimana kita akan dapat menghadapi keluarga bibimu itu sambung ayahnya. Tidak, ayah. Batalkan saja tanda seru Mei Li hampir menangis, akan tetapi ditahannya karena anak ini sejak kecil memang digembleng agar menjadi seorang pendekar wanita yang tidak cengeng. Batalkan, sepihak. Tidak mungkin kalau begitu tangguhkan saja, setahun dua tahun. Aku ingin pergi merantau, ayah. Aku belum ingin menikah. Mei Li, jangan engkau membuat kacau urusan dan menyusahkan ayah ibumu. Kan Kim Hang menegur putrinya. Ibu, apakah ibu dahulu juga dipaksa menikah dengan ayah? Mei Li bertanya dengan suara lantang. Ayah dan ibu bersusah payah mengajarkan ilmu silat kepadaku dan sejak kecil aku rajin berlatih setiap hari. Bahkan Sukong juga sudah ikut bersusah payah mengajarku selama dua tahun. Dan semua itu tidak boleh kupergunakan, semua itu akan lenyap terbakar api dapur di mana aku harus melayani suami. Tidak, ibu, urusan perjodohan itu harus ditangguhkan barang setahun dua tahun. Aku ingin merantau, ingin berkunjung ke Tiang An, aku ingin mencari Sukong demikianlah, terpaksa yang Chin Hong dan Kan Kim Hang mengalah dan memberi izin kepada putri mereka untuk mencari pengalaman di dunia Kang Ong. Bagaimanapun juga, putrinya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi karena telah memiliki tingkat kepandayan yang bahkan lebih liai dibandingkan mereka. Dan mereka lalu mengirim surat kepada keluarga Soe Wee San untuk minta agar urusan pernikahan itu ditangguhkan satu atau dua tahun. May Lee berangkat meninggalkan lo yang menunggang seekor kuda putih yang baik. Kuda pilihan yang tinggi dan kuat, tentu saja berharga mahal. Akan tetapi ayah ibunya berkeras agar putrinya melakukan perjalanan dengan berkuda dan memang sejak kecil May Lee sudah berlatih menunggang kuda sehingga ia kuat berkuda sampai berjam-jam lamanya. Demikianlah, pada suatu pagi yang cerah, setelah berpamit dan mohon doa restu ayah ibunya, darah itu menunggang kuda putihnya keluar dari pintu gerbang barat kota Lok Yang. Sebuah buntalan kain kuning berada di punggungnya dan di bawah buntalan itu nampak tergantung sepasang pedangnya yang gagangnya diberitali sutra panjang. Di pinggangnya kanan-kiri masih tergantung pula dua batang pedang pendek. Tidak lupa ia membawa bekal luang perak dan emas dalam buntalan pakaiannya, untuk bekal dalam perjalanan. Tujuan pertama dari perjalanannya itu adalah ke kota Raja Tiang An. Ia belum pernah pergi ke kota Raja itu. Ketika ayahnya pergi ke kota Raja untuk mencari putra bibinya yang tewas dalam pertempuran, Ia baru berusia tiga tahun dan ditinggal di rumah bersama ibunya lah memang banyak mendengar cerita ayah ibunya tentang kota Raja Tiang An dan tentang pergolakan selama ini dan ia tahu pula bahwa kakak misannya, putra bibinya yang kuibi telah lenyap dari kota Raja ketika terjadi perang. Nama kakak titik misannya itu si Han Lin, akan tetapi belum pernah ia bertemu dengannya. Wajah darah perkasa itu nampak berseri. Rambutnya yang hitam halus panjang, yang disanggul tinggi dan dihias tusuk sanggul dari perak dan hiasan merak dari batu kemala, nampak agak kusut karena hembusan angin yang bermain-main dengan rambut hitam halus itu. Matanya yang lebar, yang jelas membayangkan bahwa ia seorang gadis peranakan yang masih ada darah hitam mengalir dalam tubuhnya, metu yang indah dan jeli itu kini berbinar-binar, penuh kegembiraan ketika memandang ke depan dan kanan-kiri di sepanjang jalan.